Guys, pernah kepikiran gak sih, kenapa kalau kita nata komik, kok punggungnya harus di luar? Hai guys, percaya gak percaya menata komik dengan punggung di luar seperti ini, bagi kalian pasti lebih mengedepankan ketampilan ya, biar keren gitu. Ada benernya juga sih, tapi kalau buat kalian yang punya banyak komik atau buku, tentunya hal ini sangat memudahkan kalian ya, buat mencari buku atau jenis-jenis berdasarkan penerbit, genre, judul, dan lain-lain. Terus kalau buat yang gak punya komik banyak gimana bang? Menata komik atau buku kalian dengan punggung di bagian luar seperti ini, buat kalian yang gak punya buku atau komik banyak, cuma sedikit aja. Ya, walaupun koleksinya belum banyak, ini tuh juga punya manfaat yang gede banget ya, buat menjaga komik kalian tetap awet. Kok bisa bang? Bisa dong, dengan punggung komik di luar seperti ini, saat kita mengambil komik pun juga lebih mudah, dan pastinya lebih kuat, karena ini di bagian lemnya ya teman-teman semua. Coba kalau kita balik, kita ngambil di bagian yang ada kertasnya banyak itu. Selain ngambilnya susah, nanti malah bikin komiknya jadi damage kan? Nah, yang paling lebih penting lagi adalah melindungi isi kertas komik dari debu, kotoran, dan lain-lain. Karena kalau kita taruh di bagian dalam, pastinya bakal terlindungi ya, karena udah mepet sama bagian belakang rak. Tapi kalau kita taruh di depan kayak gini, spasenya seperti ini, apalagi yang gak rapet, itu pasti berpotensi ada yang nyelip di situ ya teman-teman semua. Kecuali kalau kalian memang mau nyampulin semua komik kalian, setelah itu kalian bungkus pakai plastik OPP atau zip ya, yang rapet gitu ya. Nah, selain itu, ada gak sih dari kalian yang suka nantak komik dibikin miring kayak gini? Yang seperti ini, juga sama aja ngebiarin atau ngebebasin debu atau kotoran masuk di sela-sela komik di dalam situ ya teman-teman semua. Nah, ini juga lebih parah lagi, karena juga bakalan bikin komik kalian nanti kayak jadi agak miring gitu ya. Makanya kalian harus punya pembatas rak. Kalau kalian belum punya komik yang lengkap, buat nutupin atau ngerapetin semua komik yang kalian tata secara vertikal. Beda lagi, kalau kalian udah punya koleksi komik yang pas dari rak sampai kanan hingga kiri. Nah, itu bisa kalian pepetin ya teman-teman semua. Nah, apakah masih ada dari kalian yang nantak komik secara random, secara asal-asalan gitu? Share dong di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!